Intro Tentulah PKS sangat boleh sekali tidak tertarik kursi menteri. Terlebih PKS bukan partai koalisi selain yang sejak 2014 selalu berseberangan dengan pemerintah pusat. Begitupun bagi PAN, boleh saja menyodorkan Mumtaz anak dari Amin Rais untuk menjadi menteri. Walau selama ini keluarga Amin Rais selalu berseberangan dengan pemerintah pusat dan PAN keluar masuk koalisi. Lagipula siapa juga yang mau menunjuk? Lalu 212 juga boleh usul agar Luhut diganti oleh Rizal Ramli yang dulu pun sempat menjadi menko tapi gagal perform. Fadlizon pun berhak usul agar Kementerian Kesehatan dan Ekonomi yang diganti bebas. Resafal itu bisa terjadi, bisa diundur. Atau bisa juga hanya ditukar posisi lalu mengganti tiga atau empat menteri saja. Yang pasti semuanya hanya Presiden Jokowi yang tahu kebutuhan saat ini. Dan pasti akan dipilih dari sosok yang harus lebih baik dari yang sekarang ini. Jadi bukan dari mereka yang selama ini selalu berseberangan dan belum diketahui juga etos kerja dan kredibilitasnya. Tentu Presiden Jokowi harus belajar dari pengalaman pada periode pertama dan 10 bulan periode kedua. Tapi menjadi GR itu sah-sah saja kok. Yang lain juga boleh ikut GR. Termasuk relawan yang merasa berjasa juga para seleb medsos. Terima kasih telah menonton!